Sehubungan dengan perubahan dari BTCS menjadi Core DAO, maka dompet atau wallet addressnya pun sudah otomatis, sudah barang tentu harus dirubah pula atau diupdate. Dimana selama ini kita menggunakan wallet address TBTCS, tesnet, sekarang harus segera dirubah menggunakan Core Chain Address. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan Anda simak videonya berikut ini. Langkah pertama, kita membuka alamat wallet address Metamask. Setelah terbuka, kita klik di pojok bagian kiri atas ini. Setelah di klik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari pengaturan. Dan di bagian pengaturan ini kita klik. Lalu kita klik jaringan. Dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Dan setelah muncul halaman seperti ini, silahkan isi sesuai yang saya tunjukkan di sini, setiap kolom isiannya. Lalu setelah yakin dengan isiannya, lalu klik di bagian tambah ini. Setelah tambah di klik, Anda akan langsung dibawa ke halaman seperti ini. Artinya Anda telah sukses membuat alamat Core. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik di bagian terima untuk meng-copy adresnya. Adres yang baru ini yang kita akan sambungkan ke aplikasi Core Mining. Setelah adres kita sudah di-copy, kita buka halaman Core Mining. Lalu kita scroll ke bawah. Dan kita klik di bagian ini. Lalu akan muncul seperti ini. Dan kita pastikan alamat yang kita buat tadi di sini. Dan lalu kita klik Confirm. Setelah kita meng-confirm. Dan wallet sudah kita buat. Dan sudah kita sambungkan ke Core Mining. Semuanya selesai. Berarti kita sudah sukses melakukan update. Aplikasi BTCS Lab ini ke versi terbaru. Baik aplikasi penambangannya maupun juga alamat dompetnya. Oke demikian saja dulu saya akhiri video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa like dan share serta subscribe-nya. Selamat penambang. Salam sukses. Terima kasih telah menonton.